Pemirsa Jemaah Calon Haji Asal Blora diberangkatkan ke Embarkasi Donohudan Boyolali, Jawa Tengah. Pemberangkatan Calhaj Asal Blora dibagi dalam dua kloter. Pisak tangis mengiringi keberangkatan Jemaah Calon Haji Asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah di pendopor rumah dinas bupati. Sebanyak 288 Jemaah Calon Haji Asal Kabupaten Blora diberangkatkan menuju Embarkasi Donohudan Boyolali. Mereka akan tergabung dalam dua kloter, yaitu 40 dan 41. Ratusan Jemaah Calon Haji ini seharusnya berangkat ke Tanah Suci dua tahun lalu, namun tertunda akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Blora meminta para Jemaah Calon Haji mematuhi semua aturan selama di Tanah Suci. Mereka pun diharapkan bisa kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat.